Intro Shalom Berjumpa kembali bersama Renungan Tabura Injil Kelasi Siapan Selatan Edisi hari ini Kita akan kembali mendengar Renungan Firman Tuhan Bagi kita di dalam Kitab Injil Lukas Pasal 18 ayat 28 hingga ayat yang ke-30 Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan Tentunya perjumpaan kita hari ini Pasti semua ada di dalam Perlindungan Tuhan mengalami berkat sukacita dan damai sejahtera Mari kita berdoa untuk Firman Tuhan Syukur dan hormat bagimu Tuhan Allah Di dalam Yesus dan Roh Kudus Atas kebesaranmu yang telah menonton kami Melewati kehidupan di malam hingga Pagi hari datang kembali Dan kami akan terus melanjutkan kehidupan kami Sebelum semua hendak kami lakukan dan kerjakan yang sudah kami rencanakan di hari ini Kami meminta pertolongan Tuhan Melalui Renungan yang akan menonton kami untuk memasuki segala kesibukan dan kerja kami Ya Tuhan Bapak di sorga Mari Engkau memberkati Firmanmu hari ini bagi kami Supaya Firmanmu menonton kami untuk lebih dekat kepadamu Tuhan Terima kasih Bapak di sorga Ampuni segala salah dan dosa kami Berilah rohmu yang kudus Menerjemahkan Firmanmu bagi kami Dalam hati dan pikiran Tapi juga dalam seluruh keberadaan hidup kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Injil Lukas pasal 18 ayat 28 hingga ayat yang ke 30 Demikian Firman Tuhan Upah mengikut Yesus Petrus berkata kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada saman yang akan datang Ia akan menerima hidup yang kekal Demikian pembacaan Firman Tuhan bagi kita Sedara-sedari pemirsa yang Kristus kasihi dan berkati Firman Tuhan yang kita baca tadi dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 28 sampai 30 Menuntun kita untuk mengerti keberadaan kita sebagai umat Tuhan Yang telah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dan mengikuti teladannya dalam seluruh kehidupan kita di dunia ini Untuk renungan hari ini kita dituntun dalam sebuah tema Renungan yaitu Upahmu Besar di Sorga Firman ini adalah dialog atau percakapan antara Yesus dan para muridnya Terkait dengan kerja mereka, usaha mereka, kehidupan mereka dalam mengerjakan keselamatan Seperti apa yang Yesus sampaikan Bahwa pada ayat 29 bahwa Aku berkata kepadamu sesungguhnya Setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya Istrinya atau saudaranya Orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali Lipat ganda pada masa ini juga Dan pada saman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal Pemirsa yang Kristus kasihi dan berkati Setiap orang melakukan aktivitas dan kerjanya Akan menghitung atau mengharapkan Bahwa seusai dari kerjanya akan mendapatkan upah Upah adalah imbalan atau hasil yang diberikan sebagai suatu harga Untuk dapat atau untuk membayar suatu kerja yang sudah dilakukan oleh seseorang Upah ini terkait juga dengan sebuah tanggung jawab yang telah diselesaikan Setiap orang bekerja pasti mengharapkan ada hasil Setiap orang berjuang pasti mengharapkan mendapatkan sukses Atau mengalami berkat Pemirsa yang Kristus kasihi dan berkati Upah yang didapatkan di dunia ini Berdasarkan apa yang dilakukan, dikerjakan, ditekuni Apa yang diupayakan, diusahakan untuk memperoleh hasil Upah yang dimaksud oleh Yesus sebagai Sang Juru Selamat Adalah upah yang didapatkan dari Tuhan Dalam bentuk nanti atau dalam bentuk yang akan datang Upah yang besar di sorga akan terjadi atau akan datang kepada orang-orang Yang benar-benar menekuni kerjanya, tanggung jawabnya diselesaikan dengan baik selama ada di dunia Yesus menantang setiap orang percaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga Upah yang kita dapat di dunia terbatas Karena kita melakukannya bersifat manusiawi dan duniawi Tetapi upah yang dimaksudkan oleh Yesus adalah upah untuk memiliki hidup yang kekal Karena itu bagian yang dijelaskan pada pembacaan yang tadi kita baca Akan memberikan gambaran kepada kita Kehidupan seperti apa yang kita jalani Sehingga kita bisa mendapat upah yang besar di sorga Yesus menantang kita dengan pertanyaan yang akan menuntun kita untuk lebih memilih bekerja bagi Tuhan Dengan setia, dengan jujur, sabar, rendah hati Daripada kita memilih pekerjaan yang hanya membawa kita kepada keuntungan di dunia Atau mendapatkan upah sesaat Semua yang kita lakukan dan kerjakan di dunia tidak salah Pemirsa yang Kristus kasihi dan berkati Tetapi yang harus menjadi perhatian kita Adalah bagaimana kita mengerjakan sesuatu Yang nantinya mendatangkan keselamatan bagi kita Bekerja di ladang Tuhan Bekerja sesuai profesi, sesuai panggilan Tuhan bagi kita Kita berwira swasta Atau kita bekerja sebagai petani nelayan apapun yang kita kerjakan Harus dengan hati yang ikhlas Apalagi itu terkait dengan melayani Kita harus melakukannya dengan rendah hati Kita melakukannya dengan sungguh-sungguh Bekerja bagi Tuhan tidak sama dengan bekerja bagi manusia Tetapi dengan melayani manusia secara sungguh-sungguh Kita telah bekerja bagi Tuhan Oleh karena itu apa yang kita lakukan dan kita kerjakan Harus terjadi penyangkalan diri dalam kehidupan kita Untuk pekerjaan Tuhan Untuk pekerjaan yang lebih besar Dari apa yang kita dapatkan di dunia ini Upahmu besar di sorga Upah apa yang kita dapatkan di sorga Upah yang kita akan dapatkan di sorga adalah keselamatan Keselamatan semua orang mengimpikannya Semua orang berharap Bahwa suatu ketika akan diselamatkan Untuk masuk dalam kerajaan sorga Tetapi Yesus katakan bahwa harus melakukan Meninggalkan segala hal yang bersifat duniawi Harus melepaskan segala hal yang bersifat duniawi Kita harus membawa kehidupan kita untuk dipimpin oleh roh sehingga apa yang kita lakukan dan kita kerjakan Selalu mendatangkan upah yang besar di sorga Pemirsa yang Kristus kasihi dan berkati Belajar dari firman Tuhan hari ini Mari kita membuka diri untuk menerima Tantangan Yesus tentang Kerajaan sorga bagi setiap orang Kadang kita bekerja sampai kita lelah Ada begitu banyak Tentangan persoalan masalah yang datang ke dalam kehidupan kita Untuk menggagalkan Kemampuan kita untuk menyelesaikan Bagian yang harus kita kerjakan bagi kemuliaan Tuhan Mari dengan sukacita dan semangat kita tetap maju Kita tetap bekerja Sebab bukan untuk mendapatkan upah di dunia saja Berkat pasti Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, segala hikmat pasti Tuhan taruh kepada setiap orang Tetapi yang diharapkan adalah bagaimana kita mengerjakannya dengan baik Sehingga upah yang ada di dunia digandakan sehingga menjadi upah yang besar di sorga Kita memberikan kehidupan kita untuk melayani Tuhan selama masih ada waktu Bekerja bagi Tuhan Bekerja melayani dengan sungguh-sungguh Bekerja dengan rajin dan setia Bekerja tak kena lelah Kekuatan, kesehatan pasti Tuhan berikan bagi setiap orang Tuhan menuntun kita hari ini melalui firmannya Sebagai tantangan iman bagi setiap orang Untuk maju terus bersama Yesus Kerjakan upah Kerja untuk mendapatkan upah yang datang dari atas Yaitu dari Tuhan sendiri Supaya kita mendapat keselamatan Untuk masuk dalam kerajaan sorga Memiliki hidup yang kekal Tuhan memberkati kita melalui firmannya hari ini Mari kita berdoa Terima kasih kepadamu Tuhan Bapak di sorga Engkau telah melawat kami Menuntun kami melalui kebenaran firman Tuhan Yang baru saja kami dengar Berkati seluruh pemirsa Dimana saja mereka berada Di tengah sibuk dan kerja mereka Di tengah pergumulan hidup mereka Tantangan-tantangan yang mereka hadapi Tetapi juga kehidupan pribadi rumah tangga Dimana mereka sedang menjalani kehidupan mereka Sebagai orang-orang percaya Tuhan memberkati mereka Tuhan menolong mereka Tuhan hadir bagi mereka Tuhan berperkara atas hidup mereka Tuhan selalu ada bagi mereka Sehingga kekuatan iman yang mereka miliki Tetap berpaut kepada Tuhan Mereka percaya Mereka tidak meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka Supaya dengan yakin dan percaya mereka Bekerja dengan setia, taat, dan rendah hati Mereka mampu membawa seluruh kehidupan mereka Untuk menyelesaikan tanggung jawab-tanggung jawab Yang Tuhan percayakan bagi mereka Sesuai dengan segala tanggung jawab Atau profesi mereka Terima kasih Bapak di sorga Berkati mereka Sebagai orang-orang yang Tuhan khususkan Untuk bekerja dalam ladang Tuhan Sebagai hamba-hamba Tuhan Sebagai pendeta Sebagai gembala Tapi juga sebagai majelis jemaat Dalam seluruh tugas tanggung jawab mereka Tuhan kuatkan mereka Mampukan mereka Supaya mereka tetap setia Bekerja bagi Tuhan Bapak di sorga Tuhan yang maha kuasa Hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan Orang-orang percaya Lebih khusus Orang-orang Kristen Dimana saja mereka berada Tuhan memberkati mereka semua Lalu Tuhan memberkati Kuru Tabura Injil Yang terus menayangkan setiap Tayangan renungan firman Tuhan Bagi pemirsa Biarlah siaran renungan Tabura Injil Terus diberkati Tuhan Menjadi saluran yang terus dirindukan Dinantikan oleh setiap orang Yang merindukan firman Tuhan Jadikan firmanmu sebagai air yang menyejukkan Jadikan firmanmu sebagai aliran air kehidupan Yang terus mengalir Mengairi kehidupan orang-orang percaya Supaya setiap orang percaya Yang mendengar firman Tuhan Dibaharui Disegarkan Dikuatkan Dimampukan untuk menjalani kehidupannya Di tengah dunia ini Bapak di sorga Tuhan yang maha kuasa Hamba berdoa bagi situasi dan kondisi keadaan dunia Dengan berbagai-bagai Bencana alam Bahkan situasi konflik yang terjadi Tuhan mari engkau berdaulat Atas seluruh kehidupan Kiranya dengan tangan kuasamu Dengan pertolonganmu Engkau mau menyelesaikan Segala perkara dunia ini Tuhan Terima kasih Bapak di sorga Demikian firman Tuhan hari ini bagi kami Dan biarlah roh kudus memimpin setiap orang Supaya kami terus mau memberikan kehidupan kami Untuk bekerja bagi Tuhan Melayani Tuhan Untuk mendapatkan upah yang besar di sorga Upah yang besar itu adalah keselamatan Tuhan Kami rindu diselamatkan oleh Tuhan Kami rindu masuk dalam kerajaan sorga Biarlah semua itu terjadi dalam kehendak Tuhan Terima kasih Bapak Ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami ya Tuhan Dan kiranya oleh kuat kuasamu Tuhan Kami terus melihat hari-hari baik yang datang dari Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin Demikian renungan firman Tuhan hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Shalom